selamat menikmati agar supaya besok kalau saya mau panen itu saya jalannya enak gak nabrak-nabrak rumput terus kemudian juga saya sekalian ngetes arit ini sobatani saya ngetes arit seperti apa ketajamannya kemudian tahan lamanya kira-kira kuat berapa kali pengaritan seperti itu tajamnya ini kuat berapa lama tahannya oke dan ini tadi sudah saya buat untuk ngarit kalau saya lihat-lihat kalau tajamnya memang tajam cukup tajam tidak tajam-tajam banget cukup tajam terus kemudian untuk ketahanannya masih belum tahu ini masih baru segini baru sedikit terus kemudian untuk kekuatannya kayaknya ini kurang begitu kuat sobatani ya karena emang aritnya sangat tipis tidak seperti arit-arit umumnya ini aritnya sangat tipis kurang begitu kuat dan kalau digunakan untuk ngarit ini rasanya agak aneh agak canggung oke sekarang saya akan teruskan membersihkan rumput ini sampai selesai terus kemudian nanti rumputnya akan saya bawa pulang sip ikuti terus bagaimana saya ngarit sobatani oke lor ini model saya cara saya ngarit nah caranya seperti ini pertama pegang rumputnya di atas jangan di bawah pegang rumputnya yang di atas terus dikumpulkan nah seperti ini dikumpulkan nah kalau sudah kita potong yang paling bawah seperti ini seret seret oh hati-hati sama tangan pegang rumput di paling atas paling ujung dan kita putus yang paling bawah awas tetap hati-hati dengan gerakan aritnya jangan sampai mengenai tangan ataupun kaki nah ini kalau sudah kalau sudah selesai aritnya kita lingkarkan di rumput tangan yang kiri pegang yang sebelahnya kita angkat ini sudah dapat satu genggam selesai dapat segitu saya ulangi lagi caranya cara mudah ngarit cara aman ngarit ini caranya pegang rumput di atas bagian atas pegang seperti ini nah kalau sudah letakkan arit di bawahnya ini nah potong yang paling bawah gunakan aritnya gunakan aritnya ini untuk mengambil rumputnya nah ini mengambil pegang yang atas kita potong kalau sudah ini sudah selesai lingkarkan aritnya ke rumput tangan yang kiri pegang sebelah sisinya sip oke seperti itu sobat ini semuanya semoga video ini bermanfaat terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh wabarakatuh